Kehamilan saat yang membahagiakan tapi penuh tekanan. Bagaimana toko kita mengatasinya? Tontonlah videonya di Wahoo Wow Motion. Lihat, itu sangat manis. Aku juga mau seperti itu. Ini akan jadi keajaiban. Bayangkan saja. Ini akan jadi luar biasa. Kau bisa merasakan bayi bergerak. Dan kau dapat bicara dengannya. Sungguh suatu anugerah. Tidak, tidak. Sepertinya itu akan sangat berbeda. Aku lupa remote kontrolnya. Aku baru saja duduk. Steve, tolong. Bisa kau ambilkan untukku? Tentu, sayang. Lagi. Steve, tolong kembalilah. Lihat, aku tidak bisa mengambil ponselku. Ini, jangan jatuhkan lagi ya. Uh, pisang. Aku sedikit lapar. Steve. 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 Steve, aku butuh bantuanmu. Tolong ambilkan. Kumohon. Coba bayangkan. Teman-temanku datang dan kami mengukur tonjolan kami. Mengobrol. Para wanita hamil dengan gembira mengobrol dan memilih baju bayi yang lucu. Ayo pilih nama untuk bayi kita. Oke, itu ide yang bagus. Bagaimana kalau Michael? Itu adalah nama teman sekamarku yang gila. Morris? Tidak. Teruslah mencari. Hmm, kurasa tidak akan seperti itu. Wanita hamil sangat sensitif. Dorothy dan juga temannya telah menangisi The Lion King selama 15 menit. Akhirnya aku bisa bermain video game. Uh, lagi. Oh, tenanglah. Jangan menangis. Tenang. Pikirkan saja hal yang menyenangkan. Lihat, ini akan persis seperti itu. Steve, aku punya kabar bagus. Aku hamil. Kita akan punya bayi. Yeay. Oh, wow. Yeay. Ya, itu luar biasa. Yeay. Aha. Yes. Yes. Apa kau benar-benar bahagia? Ya, itu berita yang bagus. Kita harus menikmati hari-hari terakhir kebebasan sebelum bayinya lahir. Dorothy dan Steve ingin bersenang-senang di klub malam favoritnya. Dan Dorothy menggunakan bayinya untuk memotong antrian lagi. Tidak, tidak. Kau tidak boleh masuk. Tapi kenapa? Oh, maaf. Wanita hamil dilarang masuk klub. Baiklah. Hei, mau kemana kau? Kau juga tidak boleh masuk. Berbaringlah. Jadi, apa kau siap melihat bayimu? Tentu. Aku sudah tidak sabar. Tunggu, biar aku siapkan semuanya. Gambar akan segera muncul. Apa itu? Hah? Apa yang kau lakukan? Uh, dia sangat mengemaskan. Aku sangat tidak nyaman. Apa yang harus aku lakukan dengan perutku? Steve sangat beruntung. Dia tidur seperti bayi. Berikan padaku. Aku membutuhkannya. Untuk kami berdua. Aku butuh seluruh selimut. Sekarang lebih nyaman. Hei, bangun. Ini sudah pagi. Antrian yang panjang. Kita bisa terjebak satu jam. Pegang ini. Nona, bisa aku antri di depan? Aku hamil. Tentu. Biarkan dia ke depan. Doroti menggunakan kesempatan semaksimal mungkin. Itu tidak akan selamanya. Pindahkan popcornmu. Ini tempatku. Hei, apa yang kau lakukan? Berikan padaku. Itu adalah tempat yang bagus. Selamat siang. Mau pesan apa? Aku suka salad, pancake, dan kue. Aku pesan kopi. Ini pesananmu dan kopimu. Selamat menikmati. Luar biasa. Tidak, ini semua salah. Aku tidak mau lagi. Apa saja yang ada di sini? Eww. Hmm, lezat. Pakaianku sudah tidak muat lagi. Saatnya membeli pakaian baru. Tentu saja, Doroti. Tentu saja. Aku akan menunggu di sana. Bagaimana dengan ini? Atau yang ini? Oh, sudahlah. Jadi, apa ini bagus untukku? Hmm. Tidak, ada yang kurang. Gaun ini lucu, tapi perutku terlalu besar. Hmm. Tidak ada yang cocok sama sekali. Bagian atas juga tidak muat. Tenang, aku akan mengatasinya. Oh, tidak buruk. Ayo jalan. Kau bisa mengandalkan aku. Panas sekali di sini. Bisakah kau meninginkannya? Tunggu sebentar. Itu tidak membantu. Ini benar-benar pengap. Buka jendelanya. Apa lebih baik? Tidak, butuh lebih banyak udara. Lakukanlah sesuatu. Sepertinya aku tahu. Ini akan membantu. Fiu, sempurna. Jadi, apa kau menyukainya? Ya, ini luar biasa. Oke, aku pergi. Orang-orang sedang menungguku di stadion. Tentu, Steve. Pergilah. Oh, aduh. Apa? Apakah sudah terasa? Benarkah? Hai, kirim ambulans. Cepat datanglah. Dia akan melahirkan. Duduklah. Ambil nafas. Ambil nafas. Hmm, aku merasa lebih baik. Dan Steve mencoba keluar untuk bertemu teman-temannya lagi. Hari ini tim favoritku bertanding. Boleh aku pergi? Ya, tentu. Pergilah. Ah, sakit sekali. Ya ampun. Cepat duduklah. Datanglah sekarang juga. Dia sudah mulai kontraksi. Aku baik-baik saja. Itu alarm palsu lagi. Oke, aku pergi. Aku akan segera pulang setelah pertandingan usai. Sampaikan salangku pada mereka. Ayolah. Lagi? Tidak. Tidak. Kali ini sungguhan. Fokus. Ini momen yang menegangkan. Dan... Goal! Kalian menyukai cerita kami tentang Doroti yang hamil dan pacarnya? Berikanlah komentar siapa yang paling kalian suka. Juga, berlanggananlah saluran kami. Sukai video ini dan klik bell-nya. Jangan lewatkan video menarik lainnya dari Wahoo Wow Motion. Jangan lewatkan. Terima kasih.